assalamualaikum lor kali ini saya akan bikin lapis pandan, karena saya mempunyai banyak pandan di hongkong saya lalu tidak digunakan ini nanti saya hanya membutuhkan sari pandannya 50 ml bahan utamanya ini adalah tepung tapioca 250 gram tepung terigu pro rendah 50 gram dan gula 160 gram ada sejumput garam dan sejumput vaneri ini warna merah kalau mau ditambah buat topping di atasnya tidak apa-apa dibuat hijau khusus warna hijau juga tidak apa-apa dan yang penting ini santan ini saya menggunakan 550 ml kita halus blender ininya dan ini tadi sudah saya kasih air secukupnya saja airnya ada airnya di dalamnya secukupnya saja nah ini sudah selesai selesai kita saring terima kasih telah menonton selamat menikmati selesai sari pandang kita pindah kita hanya butuh 50 hanya butuh 50 ml kita campur gula merebus sampai mendidih sambil menunggu santannya pun digidih campurkan semua tepung jaram dan panen kita sisihkan dulu jangan sampai pecah ya ini sudah mau mendidih ini sudah mendidih matikan saja sisihkan dulu kita bisa mulai mengadoni selanjutnya sudah mulai digidih bismillah selamat menikmati selamat menikmati kita tambahkan daun pandan kalau kurang hijau bisa tambahin ke warna ya karena disini tidak ada suci nah ini karena menurut saya kurang hijau ya warnanya kurang cantik ya karena tidak ada daun suci saya akan menambahkan sedikit warna pandan sedikit saja agak cantik ya setelah selesai itu disaring bayang yang menggelindin itu tidak merusak nantinya selesai 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 tinggal nyetim siapkan loyang kasih sedikit minyak oleskan rata seperti ini nah pastikan tutup pancinya dikasih kainnya supaya airnya tidak menetes selesai kita tambahkan nasi dulu aja sebentar nah ini udah panas jangan lupa diaduk-aduk seperti ini kita masukkan setiap satu sendok ya satu sendok sayur Bismillah kita tunggu selama lima menit sudah sudah lima menit kita tambahkan lagi jangan lupa diaduk-aduk ya adonannya kita tambahkan lagi seperti ini terus sampai selesai nah ini yang terakhir kita tambahkan sedikit pewarna merah ini pink sebenarnya nah ini udah merata yang terakhir Bismillah untuk ini yang terakhir kita rebus selama 10 menit sampai jumpa 10 menit lagi nah ini udah 10 menit kita matikan api nah jadi deh kita angkat Bismillah eh eh biarkan sampai dingin baru bisa dipotong nah ini sudah dingin sudah bisa dipotong kita potong kita potong seperti ini kita bisa memotong sesuai selera selamat menit selamat menit selamat menit